Halo Sober, selamat datang kembali di kanal YouTube ASEAN Berindo, Zulfi Karsier. Jadi beberapa waktu yang lalu, ASEAN Berindo berkesempatan untuk melakukan sosialisasi ke Swiss German University nih. Nah, disini kita juga berkesempatan buat tanya-tanya nih ke beberapa mahasiswa SGU tentang kenapa sih mereka milih jurusan mechatronics, bagaimana suka dukanya, dan apa kira-kira yang bakal mereka lakuin buat kedepannya setelah lulus dari jurusan mechatronics. Penasaran gimana jawabannya? Yuk langsung kita tanyain aja. Halo Mas, namanya siapa? Halo. Nama saya Rio. Nama saya Hansen. Saya Brandon. Nama saya Louis. Nama saya Gustavo Evan. Asalnya dari mana? Saya asalnya dari Cilegon, saya lahir di Cilegon, baru tinggal disini. Dari Jakarta? Saya asal Jakarta sih. Dari Jakarta? Saya dari Jakarta. Jurusan apa? Aku jurusan mechatronics. Saya jurusan mechatronics. Saya ambil mechatronics di SGU. Jurusan mechatronics. Sekarang saya bagian mechatronics di SOS Jaman University. Kenapa milih jurusan mechatronics? Alasan aku milih mechatronics itu pertama karena awalnya disuruh sama orang tua sih, terus sama yang kedua juga aku suka sama teknologi-teknologi yang ada di mechatronics disini sih. Sebenernya sih karena saya suka ke arah teknologi dan juga saya suka programming gitu. Jadi saya kira mungkin ini pilihan yang tepat. Kebetulan sih saya suka teknologi ya. Dan juga saya penasaran sama kayak robotik-robotik gitu. Jadi saya mau belajar lebih lagi. Pertama awalnya mau teknik mesin ya. Cuman jaman semakin canggih. Jadi masuk ke mechatronics soalnya ada kayak robotik saya dan sebagainya. Saya pengen menjelajahi dunia teknik sebagai anak IPS yang baik dengan IPS. Jadi saya penasaran sama dunia IPS sepertinya. Suka duka jurusan mechatronics? Suka dukanya mechatronics itu kayak sekarang sih aku lagi ngejalanin tesis kan ya. Kayak ada beberapa pelajaran-pelajaran kayak programming dan segala macem yang mungkin baru belajar pas lagi tesis juga. Jadi ya mungkin selesai disitu sih. Sukanya sih ya ke arah programming dan akhir-akhir itu saya lumayan deman. Cuma mungkin ke arah mekanik gitu-gitu saya kurang, ya kurang ini lah ya. Kurang bisa. Suka dukanya mungkin suka lebih arah ke mechanical sama electrical ya. Tapi kalau yang dukanya, programmingnya itu susah sih. Saya kan punya background IPS ya. Jadi pas masuk IPS itu information overload banget gitu. Kayak aduh ini bener-bener bangun banget. Tapi over time semua jadi besar lebih. Oh oke, kasih, kasih, gitu. That's pretty good. Sudah pernah belajar tentang bearing sebelumnya? Bearing sih waktu itu sempat belajar sedikit sih. Cuman ya kayak tentang sekedar kayak tentang bearing itu apa, terus bearing segala macem gitu sih. Sudah kita dapat kelas disini. Kebetulan kita ada kelas disini untuk pelajarin bearing dikit sih. Oke. Dan juga waktu itu saya ada pakai bearing untuk kebutuhan tesis saya. Jadi saya adalah belajar dikit. Untuk bearing sih udah. Waktu itu semester lima kita ada pemakaian bearing juga seolah. Sudah, kita mendapatkan basic-basic tentang gimana cara pemakaian bearing gitu-gitu juga ada coupler gitu-gitu. Itu kita dijajarin cara cari tahunya gimana, pemakaian untuk apa, terus komponen-komponennya in detail buat apa. Rencana setelah lulus kuliah mau ngapain? Paling cari kerja sih mas. Nice. Mungkin kerja dulu setahun dua tahun ya, terus baru mungkin ngambil S2. Paling kerja dulu sih ya. Udah capek juga belajar. Cari kerja dan jadi technical manager. Saya sepenuhnya untuk jadi kerja, mungkin di bidang teknik juga, di dalam negeri maupun di belan negeri. Tidak tahu entar kemana. Oke Sober, itu dia interview kami dengan para mahasiswa jurusan mechatronics Swiss German University ya. Gimana Sober, tertarik buat belajar mechatronics? Oke Sober, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Ingin belajar tentang bearing dan otomotif? Tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya Zubi Kervari, pamit undur diri. See you next time. ASEAN BERINO Key to Sustainable Rotation